Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita tumbuh harum melangi Dan dunia menjadi saksinya Untuk apa kita membuang-buang waktu Dengan kata-kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita bina Ayang, ayang Mbak Fititi lagi nangis tuh di kamar tuh Masa sih? Pasti gara-gara ayang putri ini Kamu yang buang isi sampah itu ya? Iya Kenapa dibuang sih? Iya, tugas saya kan emang buang sampah Ya kalo di yang kotor saya buang Emangnya kenapa sih pak? Sampah aja pake disimpan-simpan Kamu tuh jangan sok tau ya Kalo buang sampah bilang saya dulu Buang sampah juga masih bilang sama bapak Biasanya kan engga pak Aduh Ayolah, masa kamu ga mau nemuin saya jalan? Saya mau pulang aja naik baju ya mas Sojol mahal amat sih kamu? Saya tau lah cewek seperti kamu Kayak apa Lepasin Masa ajaim deh Ayo Lepasin Lepasin Ayo Ayo Lepasin 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 Eh Siapa lo? Datang-datang ikut campur Lo siapa lo siapa? Dia pacar gue Kamu masuk 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 Awas gue Bapak kok mau nolongin saya? Saya kasian aja sama kamu Cewek lugu dan polo seperti kamu Gak tau tipe cowok yang kurang ajar Tiba-tiba blinded Saya sudah tau kalo dia tuh Mau ngapa-ngapain kamu tau gak? Mau ngapa-ngapain kamu tau gak? Kamu kok ga bilang makasih sama saya? Makasih pak Bapak udah mau nolongin saya Makasih doang gak cukup Terus maunya apa? Pak Masenannya banyak banget Silahkan Emangnya kenapa? Ya bapak mikir-mikir dong Kalo mesen Bapak kan tau Saya cuma planning service di kantor Gaji saya kan gak seberapa Ya ampun pak Uang saya tinggal segini Gimana saya bayarnya? Eh, kalo kamu gak rela Ya dibatalin aja sebagian Emangnya boleh? Hei Mes Em.. Mes Ini dibatalin aja ya Fitri, Fitri Kamu apaan sih? Mas, mas dia cuma bercanda kok Kok bercanda pi itu? Fit Mas udah-udah Udah bisa kesana lagi ya Ya terima kasih Saya serius Mas, kamu jangan bikin malu dong Kalo kamu gak cukup bayar Ya aku bayar semuanya ini Bapak yang bayar? Hei Bapak ngomong dong Kalo gitu saya pesen lagi ya Buat dibawa pulang Ya.. Kamu jangan norak dong Fit Makannya jangan bunyi Pas sopan tau gak? Nah.. Coba gue ini ngedekin Ayo.. Nih.. Gak apa.. Maaf saya gak biasa Ini sih gak ada apa-apanya Pahalan cuma tipsi-tipsi doang Nih cobain.. Tipsi apaan? Tipsi itu Bikin hati kita tenang Tapi kalo orang kampung sih Gak bakalan berani minum ini Kok bapak ngatain saya kampungan? Bukti kamu gak berani minum ini Kalo kamu berani Orang-orang yang berani minum ini nih Orang yang punya jiwa besar Pantang menyerah Itu baru permulaan Nih.. Sekarang.. Kita.. Cheers Pak Rhea.. Kamu tau gak? Aku tuh benci banget sama kamu Aku juga Fit Tapi aku suka bikin kamu kesal Soalnya kalo kamu kesal Kamu tuh lucu banget Rit.. Sebenernya kamu tuh baik banget Ya.. Tapi emang suka nyebelin sih Tapi kamu tuh.. Jujur dan baik banget ya Hehehe.. Bapak juga baik Walaupun tampangnya galak Hehehe.. Tapi sayangnya Gak ada yang tau kalo bapak baik Makanya kalo punya kebaikan Itu ngomong-ngomong Hehehe.. Hehehe.. Shit.. Sebenernya.. Aku tuh.. Aku tuh.. Aku tuh.. Aku suh.. Suh.. Pak Farel.. Pak.. Handphonenya bunyi.. Halo.. Ini nomernya Farel kan? Ini siapa? Sewet.. Bu.. Pemilik HP ini sedang.. Sedang mabuk Apa? Mabuk? Sama siapa? Perempuan Ini di cafe mana ini? Kenapa kak? Kak Farel dimana? Aku heran deh.. Farel berduaan sama cewek di club.. Mabuk lagi.. Kakak mau kemana? Eh.. Yuselin mereka.. Pak Farel.. Aduh.. Pak Farel bangun ntar siapa yang bayar? Kamu takut ya? Hmm? Mbak.. Mbak.. Bilnya mbak.. 1,5 juta mbak.. Sama Fitri.. Ngapain mereka mabuk berduaan disini? Terlaluan.. Mbak Moza.. Mbak Moza.. Dalam rangka apa sih kalian berdua disini mabuk? ooo.. Misalnya.. Abraham.. Iya.. Mas Mas, kamu harusnya seperti dia nih, Fitri. Dia cantik, baik, jujur, semangatnya tinggi. Tapi saya kampungan, Pak. Iya, tapi dia kampungan. Kamu harus seperti dia ya. Kamu mau ikut? Saya gak mabok, Pak. Saya pusing. Fitri. Kamu gak kenapa-kenapa kan, Fit? Kamu ngapain di sini, Al? Menemuin aku? Kamu habis minum alkohol ya? Iya. Hah? Sama siapa? Aduh, Fit. Kenapa kamu jadi kayak begini, Fit? Sebenarnya kamu dari mana? Aku tuh khawatir sama kamu. Diteleponin gak diangkat, di SMS gak dijawab-jawab. Udah deh, Al. Gak semua tentang aku, kamu kan masih tahu. Kok kamu marah, Fit? Ya, aku pusing. Yaudah, sekarang kamu mandi air hangat ya, biar aku siapin air hangatnya. Gak usah. Aku udah hangat. Tapi gak ada salahnya, Fit. Udah lah, Al. Amu itu, Amu tuh terlalu banyak perhatian sama aku. Tiap hari nungguin aku. Gak usah berlebihan, Dial. Kenapa sih, Fit? Fitri kok, sepertinya mabuk ya. Pergi sama siapa dia, Ma? Aku tuh pengen aku mandiri. Sekarang ini aku terlalu bergantung sama kamu. Tanpa kamu aku juga bisa, aku mandiri. Bisa ngerjain itu semua sendiri. Jadi penasaran, tadi acara Kencan Fitri sama Yuda gimana ya? Kalau ngeliat sampai jam begini baru pulang, kemungkinan besar perjodohan mereka sukses. Hei, Mama malah senyam-senyum. Enggak. Siapa yang senyum? Kamu tuh kemana aja, Cyril? Lama banget. Moza tuh sampai kesel nungguin kamu. Ada meeting di cafe, Mi, sama klien. Lama banget. Moza bilang kamu tuh makan malam sama siapa gitu. Makanya dikesel sama kamu. Enggak, Mi. Itu cuma temen kok. Moza juga kenal. Siapa lagi, Dan? Ya ampun, Mi. Itu bukan siapa-siapa. Aku kebetulan ketemu, terus ngajak makan sampe ngomongin kerjaan. Kamu gak sekamu ya. Terus sampai kamu macam-macam lagi. Fit. Gimana kencana kamu semalam? Yuda orangnya baik, kan? Tadi ibu ketemu Bu Lili di tukang sayur. Katanya Yuda menelpon dia. Dia pengen ketemu kamu lagi. Fitri, main dulu ya, Bu. Fitri, kamu jangan bilang-bilang sama Aldo ya soal perjodohan ini. Eh, kok diem aja? Malu berengkali. Nanti juga enggak. Pak, Fitri bilangkan dulu ya. Loh? Kok? Enggak sekalian sama Aldo? Emm, saya harus berangkat pagi-pagi. Ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Pak, berangkat ya, Pak? Kenapa tidak sekalian sama Fitri? Aldo, kamu lagi marahannya? Enggak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin masih kekenyangan bekas malam. Lagian kamu sih, makan kayak orang keserupan. Ya, Bapaknya juga. Nyengkokin saya minum banyak banget. Oh, kamu... Tentang kembali, Pak. Aku ngerti kalau kamu nolongin Fitri dari cowok kurang ajar itu. Tapi kenapa juga mesti makan malam, terus memok-mobokkan berduaan? Ya, itu... Mungkin tanda terima kasihnya Fitri ke aku kali, Mos. Ya, karena aku udah nolongin dia, ya dia nraktir aku. Fitri. Fitri nraktir kamu di tempat semewah itu. Enggak usah ngarang deh, Rel. Kenapa sih, Rel? Makin deket hari pernikahan kita, kamu jadi makin sering boongin aku. Boong? Sama kamu? Aku boong atau enggak. Di mata kamu aku tetap selalu salah. Yaudah lah, gak usah diperdebatkan lagi. Mos! Apa sih? Pagi, Mos. Al. Tadi malam Fitri pulang jam berapa? Tumben kamu nanyain dia. Ya, aku khawatir aja. Soalnya kan tadi malam udah malam banget. Takutnya dia gak dapat angkot. Mana dia lagi mabok gitu. Kok kamu tau? Fitri gak cerita sama kamu, kalau semalam dia berduaan makan sama Farel. Aku juga gak habis pikir. Tumben-tumbenan Farel ngajakin Fitri makan dan minum-minum di klub mewah. Berduaan lagi. Tapi waktu aku tanya-tanya Farel, dia malah marah sama aku. Makanya aku nanyain sama kamu. Siapa tau aja Fitri cerita banyak soal semalam. Enggak, Mos. Dia gak cerita apa-apa. Fit, aku mau ngomong sama kamu. Kamu ngomong apa ya? Jadi semalam kamu kencan buta sama cowok yang gak dikenal? Siapa dia? Aku sebutin namanya juga kamu gak bakal kenal. Aku kecewa sama kamu. Kenapa aku harus denger soal ini dari mulut orang lain Fit? Enggak semua hal aku mesti ceritakan ke kamu. Semalaman aku cemas nungguin kamu pulang Fit. Tapi ternyata kamu malah jalan sama cowok yang gak dikenal. Gimana kalau Farel gak nolongin kamu? Kamu gak mikir kesana? Kok kamu berani banget sih Fit? Fit, kita kan udah lama kenal. Jangan ada lagi rahasia diantara kita. Tadinya aku juga gak mau. Tapi aku gak enak sama ibu. Maksud kamu? Iya, sebenarnya. Ibu yang jurur aku ketemuan sama lelaki itu. Namanya Yuda. Dia keponakannya ibu lili tetangga di rumah kita. Karena aku gak mau ibu kecewa. Ya jadi aku turutin aja. Jadi kamu disuruh mama? Astaghfirullahaladzim. Tapi kenapa gak bilang sama aku Fit? Udah deh dong, gak usah dibahas. Aku mohon kamu gak usah marah-marahnya ke ibu. Ibu gak salah kok. Aku gak nyangka. Mama tegang ngelakuin ini sama kamu Fit. Saya benar-benar gak tau. Tapi coba nanti saya tanya ya, ibu ya? Iya, iya. Iya. Jadi selama ini Fitri udah punya pacar. Aldo? Aldo? Kayaknya lo benar-benar marah sama aku. Ma, apa yang udah mau melakuin sama Fitri, Ma? Maksud kamu apa sih, Aldo? Tega banget sih, Mama. Nyuruh Fitri kencan sama cowok yang gak dikenal. Siapa dia, Ma? Yudah, tapi laki itu baik, lho. Baik? Mama bilang dia baik. Dia mau kurang ajar, Ma, sama Fitri. Tapi, untung ada temen saya. Tapi Fitri gak cerita apa-apa sama Mama. Ya, jelas, Ma. Fitri gak mau ngecewein Mama. Lagian, Mama kenapa sih jodoh-jodohin dia, Ma? Aldo, Mama itu mikirin kebahagiaan Fitri. Lagipula Mama gak mau kalau Fitri itu larut dalam kesedihan karena ingat almarhum kakak kamu. Tapi itu bikin Fitri sedih, Ma. Sekarang Mama minta maaf sama Fitri, Ma. Shh, 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 shh. Ada, masih ribut. Aldo, kenapa kamu marah-marah begitu sama mamamu? Itu lho, Pa. Masa Mama disuruh minta maaf sama Fitri? Orang Mama gak salah apa-apa. Nah, mana mungkin lagi Mama mencelakakan dia? Alu? Tidak. Tidak. Aku gak pernah ngeliat Aldo Semarai ini. Thanks ya. Ra. Sorry ya. Gak apa-apa, Mos. Kan ada yang bilang, kalau mau mendekati hari H pernikahan, pasangan tuh jadi sensitif, jadi sering berantem. Aku janji, aku gak akan curigaan lagi, aku gak akan ngungkit-ngungkit sesuatu hal yang gak kamu suka. ya. Mos. Kenapa ketawa? Lucu aja ya. Kalo dibikir tuh, jodoh tuh aneh. Kita kan udah temenan dari kecil, udah tau masa kanak-kanak kita seperti apa. Gak taunya kita akan menikah, jadi suami istri. emang sih. Tapi banyak juga ah, yang tadinya sahabatan terus jadi nikah. Jauh ini bener-bener gak ada romantisnya sama sekali deh. Jangan-jangan pikiran emang lagi gak disini. Papa juga tau mama kamu salah. Tapi, kamu juga gak boleh sekasar itu sama mama. Papa tau kan? Sejak kecil, saya selalu patuh sama mama, sama papa. Saya belum pernah semarah ini, tapi mamu udah kelewatan, pak. Iya. Papa juga, sebenarnya kecewa sama mamamu. Tapi papa tau, mama gak bermaksud jahat sama Fitri. kamu, khawatir sekali sama Fitri ya. Papa tau perasaan kamu Al. Kita semua juga sayang sama Fitri. Mudah-mudahan, kan, kedihadian yang kayak begini gak terulang lagi. Kamu, jangan marah lagi sama mama ya. Iya, pak. ataupun... ayuh... iya. 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 Fitri bener-bener gak bermaksud bikin Ibu berantem sama Aldo. Kenapa kamu bilang dia? Kenapa sih? Ibu kan sudah bilang, jangan cerita-cerita soal perjodohan itu sama Aldo. Tapi Fitri gak cerita Bu sama Aldo. Tapi kenapa dia tahu soal Yuda? Mungkin dari Pak Varel. Pak Varel? Pak Varel, mantan bos kamu? Bosnya Aldo? Memangnya dia pacar kamu ya? Bukan, dia bukan pacar saya kok. Tapi kenapa Yuda bilang dia yang nolong kamu dan ngaku-ngaku pacar kamu? Tapi, tapi dia bukan pacar saya Bu. Tapi kamu suka sama dia kan? Kamu tahu gak? Aku tuh benci banget sama kamu. Aku juga Fitri. dispute. Eh... Pak Varel... Pak Varel. Pak Varel. Pak Varel bangun kan sampai mebankan. Papa, selamat ulang tahun ya, Pa Selamat ulang tahun, Pa Selamat ulang tahun, Pa Selamat ulang tahun, Nang Pa, ini Mama belum beli kue tart loh, Pa Nanti malam, kita makan bersama ya, sekeluarga Mama akan siapkan makanan yang istimewa Asik, makanan lagi yang enak Fitri, Ma Fitri udah pergi tadi pagi-pagi, Pa Iya Eh Kok kamu gak ucapin selamat pagi ke saya? Bapak cerita apa sih, Kak Aldo? Cerita Cerita apaan? Bapak ngapain sih pake cerita-cerita Kak Aldo Kalo saya kencar sama orang lain? Oh, itu Ya, gak apa-apa Emangnya kenapa? Ehm Aldo marah sama kamu Hmm? Apa alasnya untuk marah? Emangnya dia pacar kamu? Ngapain, Em? Kuliput terus ya, Pa Ya Halo Mailbox, Teki Ah Yuga Nanti dong, makannya malam Kalo semua udah perekumpul Ya Ayo Uuh Yuga Kamu gak pulang, Al Bentar lagi, Mus Kamu gak apa-apa kan? Soalnya dari tadi pagi Kayaknya kamu murung terus Enggak kok Enggak apa-apa Beneran gak ada apa-apa? Iya Yaudah kalo gitu aku pulang duluan ya Udah deh Gak semua tentang aku Kamu kan masih tau Kok kamu marah, Fit? Ya, kok kusing Yaudah sekarang kamu mandi air hangat ya Biar aku siapin air hangatnya Nggak usah Aku udah hangat Aku tuh pengen aku mandiri Sekarang ini aku terlalu bergantung sama kamu Tampak kamu aku juga bisa Aku mandiri Bisa ngerjain itu semua sendiri Kok kamu makan disini, Fit? Iya Kamu mau pulang Memangnya kamu gak mau pulang Nanti Aku masih ada pekerjaan di gudang Mungkin sampai malam Papa kan hari ini ulang tahun Kenapa gak pulang terus makan bareng, Fit? Mama pasti udah masak istimewa Bukan ya, aku gak mau hormatin Bapak Tapi Takutnya kalo aku malah kesana Aku malah mengganggu kalian Kamu kan bagian dari keluarga aku, Fit Iya, aku ngerti Al Tapi aku pikir aku lebih baik disini Pak Telfonin Om Aldo dulu Gak diangkat Kalau mau Fit Telfonin 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 kemana mereka ya kalau ada lembur kenapa gak telepon ke rumah yaudah kita mulai aja udah kelamaan kita tunggu lagi pula Yuga udah lapar nih kita nyanyi yuk yuk kita nyanyi panjang umur kamu kok kerja gak ada istirahatnya kok kamu balik lagi sih ya aku khawatir sama kamu gak ada yang perlu dikhawatirin Al aku baik-baik aja kok ini kan udah malem angkot udah gak ada kamu pulang sama aku ya Al, kamu pulang di luar aja ya aku nanti bisa pulang sendiri aku kan bisa naik project lagi juga orang di rumah pasti nungguin kamu papa kamu ulang tahun kan kenapa sih kamu menghindar dari aku Fit aku gak menghindar jangan pura-pura Fit aku gak ngerti Al kamu tau kan perasaan aku ke kamu inilah yang ibu khawatirkan sepertinya Aldo suka sama kamu dan tanpa sadar kamu itu memberi harapan sama dia aku udah gak kuat lagi dengan perasaan ini Fit kamu harus tau bahwa aku serius sama kamu Al, kamu ngomong apa sih? kenapa sih kamu gak pernah ngerti perasaan aku Fit? kamu tuh cuek apa gak peduli? iya perasaan yang mana? apa perasaan kamu gak sama seperti perasaan aku ke kamu Fit? Al, aku bener-bener gak ngerti apa yang kamu ngomongin tadi kamu jangan mojokin aku kayak gini harusnya kamu ngerti bahwa selama ini aku perhatian sama kamu kamu ngerti kan apa dibalik semua itu Fit? itu pun kalau kamu punya perasaan maafin Akwell aku bingung aku masih banyak pekerjaan misi Fit misi misi itulah Al hal yang aku takutin hal itu juga yang ibu takutin kenapa sih Al? kamu pasti punya perasaan itu sama aku iya mas? rel kamu masih di kantor? iya dikit lagi keluar kok jangan terlalu divorcir kayak gitu nanti kamu sakit oke sampai besok ya bye biar cinta kita tunggu baru mewani penyelidikan menjadi saksikan untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata kata pemisahan seterusnya seterusnya sumbangan dipanggil semoga seterusnya sebagai saksikan ada di selamanya Over your own love Inilah juta kita Oh, oh Oh, oh Inilah juta kita Golly, apa kabar? Fitri kangen banget sama golly were you disayiin, Ty? Em, boleh udah terima uang dari Fitri kemarin, kan? Iya, kemarin. Karena ada tambahan uang aja. Tapi maaf, boleh. Bulan depan udah stabil lagi ngirimnya. Lebih sedikit. Ya, boleh doain aja ya. Supaya Fitri rezekinya nambah. Dapat pekerjaan yang lebih bagus dari sekretaris kemarin. Kalau pekerjaannya sekarang, gajinya kecil. Em, boleh? Udah dulu ya. Insya Allah nanti Fitri telfon lagi. Soalnya Fitri lagi ngirit pulsa. Assalamualaikum. Mau makan malam gak? Bapak baru pulang. Kerja lembur ya, Pak? Malam ini, saya mau minta di trakir sama kamu. Trakir? Waktu itu kan saya bayarin kamu. Sekarang gantian dong. Hitung-hitungan banget sih, Pak. Dan saya bebas menentukan tempatnya. Ya ampun, Pak. Bapak tiga banget sih. Bapak kan tau uang saya mepet. Ya udah, ikut saya. Ya ampun. Gimana nanti bayarnya? Pasti dia minatnya tempat yang mahal. Biar cintaku tak tumbuh. Haru mewani. Dan dunia. Menjadi saksikan. Untuk apa? Kita membuang-buang waktu. Dengan kata. Kata pemisahan. Jari cinta.